Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh, Munasri, dilantik menjadi sekda Kota Sungai Penuh. Munasri menggantikan pusri amsi yang memasuki masa pensiun terhitung pada 1 Oktober. Munasri masuk dalam tiga besar hasil lelang jabatan sekda yang dikeluarkan tim seleksi. Dari nilai ketiga besar peserta, Munasri memperoleh nilai tertinggi yakni 78,67. Selain Munasri, pelantikan pejabat strategis di lingkup Kota Sungai Penuh yakni Kepala Dinas Kesehatan yang dijabat oleh Zulfikri. Pelantikan dua pejabat strategis lingkup Kota Sungai Penuh langsung dilakukan oleh Wali Kota Sungai Penuh Asafri Jayabakri. Dalam pelantikan, AJB tidak memaparkan alasan memilih kedua pejabat ini. Namun AJB menegaskan, sekda adalah pucuk jabatan administrasi di Kota Sungai Penuh. AJB juga berharap kepada Kepala Dinas Kesehatan segera menyelesaikan pembangunan rumah sakit pertama agar bisa beroperasi pada tahun ini dan melayani masyarakat Kota Sungai Penuh. Tidak lama saya menyampaikan amanah untuk kedua pejabat ini. Pertama, kepada Pak Sekda yang baru kita ucapkan selamat menjalani tugas. Saya mengharapkan tugas-tugas pokok dari sekretaris daerah itu betul-betul laksanakan. Sebaik-baiknya, banyak hal yang selama ini tidak dijalankan. Saya dapat menunjukkan cerangan yang sangat penting sebagai Ketua TAP di Kota Sungai Penuh. Tim anggaran dapatkan daerah. Ini yang tidak terjalan. Hampir dua tahun. Fendry, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!